halo teman teman assalamualaikum selamat pagi dan selamat beraktifitas ya masyaallah luar biasa inilah kebunku yang di atas rumah ya teman teman rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah masyaallah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga mau masak sayur bayam mau ambil bayam berhasil ya masaknya bayam ya ambilnya bayam ya teman teman masak sayur bayam nanti buat buka puasa kebetulan ini jam 3 ya jadi aku waktu masak ini hari senin teman teman seperti biasa kalau senin sama kamis aku masaknya sore nanti ini mau tak buat sayur bayam dan nanti sekalian buat hamburger anak lanang kepengen buat hamburger minta hamburger ya ini aku ambilnya yang muda muda masyaallah lihat tanamannya rimbun sekali ya ini padahal cuma di bataku ya lihat di tengahnya bataku aku tanami teman teman alhamdulillah masyaallah luar biasa ya dia tumbuh subur sekali gemuk gemuk gemoy gemoy masyaallah di rice bed ini ya di semua rice bed aku tanami bayam brazil semua masyaallah luar biasa ya bisa tumbuh dengan sempurna alhamdulillah bisa aku nikmati kalau mau masak dan di tengah-tengah ini ada beberapa sayuran juga ya ada kenikir ada cabai itu cabai merah ya teman teman masyaallah dia udah menunjukkan tanda-tanda kalau mau keluar buahnya masyaallah ini kenikir ini besok mau aku panen ya di atas juga ada mau tak rebus diconcol pakai sambal mantap ini karena udah adan adan sore asar ya teman teman menunya nanti nyayur bening sama buat hamburger dan lain-lain nanti aku lihatin ya selamat menikmati selanjutnya mau ambil daun pandan teman teman mau buat minuman seger ya alhamdulillah setiap hari aku minum ramuan ya teman teman ramuan buatan sendiri kadang serai kadang daun pandan yang ada di kebun aku manfaatkan biasanya aku kasih jahe jeruk mantap sekali biasanya juga kalau ada bunga telang tak kasih bunga telang ya pokoknya apa aja yang ada di kebun aku manfaatkan masya Allah luar biasa teman teman aku udah ada di dapur ya ini ada beberapa sayuran yang dari kebun ya teman teman ada bayam brazil daun pandan dan ini kemarin itu aku panen daun singkong ya tak buat ini nanti ini digoreng ini tadi udah aku rebus dan udah aku mix sama tahu sama wortel sama bumbu-bumbu ya dan ini pisang hasil kebun nanti jadi apa aku sulap ya dan ini labu juga dari kebun ya teman teman masya Allah luar biasa mau aku buat ager-ager kita sulap jadi makanan yang luar biasa tara udah matang masya Allah luar biasa ya ini sebagian hasil kebun alhamdulillah jadi ini ini bayam brazil ini pisangnya dari kebun ya aku jadikan piscok ini daun singkong ya teman teman cabai tomat ini ya masya Allah ini hamburger ya teman teman dari kebun sebagian dari kebun bayam brazil tomat masya Allah luar biasa ya ini oh ya teman teman ini ager-agernya ya ager-ager nutrijel yang aku kasih labu madu ya teman teman seperti ini ini rasa mangga kebetulan anak lanang itu suka yang rasa-rasa jadi tak tambahi rasa yang mangga ya dan ini nanti bijinya bisa ditanam ya lihat teman teman masya Allah lumayan banyak ya bijinya itu rata kecil ya tak kirain besar ya teman teman nanti coba aku tanam karena buahnya gak terlalu bagus ya teman teman hasilnya cuman kecil insya Allah nanti kalau aku nanam lagi bisa besar ya bismillah ajalah yang penting kita berusaha dan ini tehnya nanti buat malam nanti ini aku tambahin jahe lagi sama jeruk nipis teman teman ini kan tadi udah tak rebus pakai daun pandan aja ya dan udah tak kasih jahe juga ya teman teman tapi cuman sedikit tadi minuman pas buka puasa aku kasih gula kalau nanti malam pas mau tidur gak aku kasih gula ya nanti semuanya minum aku pak suami dan anak lanang ya ini mau tak taruh kulkas dulu biar seger ya halo teman teman assalamualaikum selamat pagi selamat beraktifitas dan selamat berkebun ya masya Allah luar biasa inilah kebunku yang di atas rumah ya teman teman rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga alhamdulillah masya Allah ini habis aku siram seperti biasa rutinitasku itu di rumah pagi pagi nyiram nyiram ya sesudah di dapur ya teman teman menyiapkan sarapan masak buat sarapan dan menyiapkan anak lanang sekolah alhamdulillah ini udah selesai dan aku lanjut berkebun dan nanti rada siang sedikit jadwalnya ganti ganti bekerja ya alias jaga toko teman teman alhamdulillah masya Allah pokoknya ya hari ini aku mau nunjukin sesuatu ya apakah itu ini teman teman aku punya ini lagi ya aku buat di tukang elas aku pesan seperti ini kayak ini ya teman teman biasanya bawahnya ini kan tak kasih tali sekarang gak ya biar tanamanku tanamanku rada rapi ya ini tadi itu dibawah pas tak siram jadi kena tanah ya belum aku bersihkan masih kotor aku lanjut mau naruh ini dulu tapi sebelum ditaruh nanti mau aku cat tapi mau aku coba dulu seperti apa ya mau tak taruh di sebelah sini teman teman kanan dan kiri nanti ada tanamannya ya seperti ini bismillah semoga pas ini aku buat di tukang elas pas cantik sekali dan dikasih pot ini alhamdulillah seperti ini teman teman ya Allah ya Robby alhamdulillah ya ini potnya pot bekas ya maklum kalau kotor ya teman teman alhamdulillah masya Allah ya teman teman udah selesai ya ini belum selesai maksudnya ya ini nanti mau aku cat dulu biar rapi ya kebun baru semangat baru ya berkebun sederhana di rumah masya Allah luar biasa ya dan yang gantung-gantung disini yang disini tadi aku pindahkan tadi ada tiga yang aku pindahkan ya di pojokan sana anding dekatnya bunga telang itu ya teman teman terus depannya bunga telang dan ini kalau itu tadi mau aku pindahkan ternyata gak bisa itu dililiti sama koro masya Allah rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah alhamdulillah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga ini sekitar jam delapan lebih ya walaupun lahannya ini sempit terbatas karena ini bawahnya itu pas teras jadi kebanyakan teras itu ukurannya tiga kali dua terus empat kali tiga pokoknya seperti itu ya jadi aku manfaatkan buat berkebun teman teman dan alhamdulillah ini aku taruh di atas seperti ini jadi gak terlalu makan tempat ya ide kreatif ala ala ibu rumah tangga ya aku nyuruh pak tukang tak suruh seperti ini seperti ini jadi dia tahu ya teman teman alhamdulillah masya Allah ini idenya gak langsung ya bertahap aku desain sendiri aku rawat sendiri aku panen sendiri aku siram sendiri masya Allah pokoknya ya alhamdulillah ini karena udah siang aku mau turun ganti bekerja ya teman teman mau jaga toko dulu semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga ya walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan selamat berkebun selamat menikmati selamat menikmati